Intro Media sudah hadir Begitu atensinya terhadap perkara ini Sudah mulai? Ya, terima kasih Kami sudah menjalani Pemeriksaan Kita baru dalam tahapan wawancara Dan hari ini Kami sudah menampingi Selaku kursa hukum ya Saya Bidia Zaha, S.A.S.E.M.H Menampingi Oklin Dalam borosan kepolisian Silahkan, mungkin ada yang mau disampaikan Nanti oleh Oklin Sekaligus juga melalui kesempatan ini Oklin ingin minta maaf Menyampaikan permohonan maaf Kepada seluruh masyarakat Indonesia Yang mungkin sempat merasa Tidak nyaman atau resah Terhadap video yang dibuat oleh Saudari Oklin Silahkan Oklin Kalau mau menyampaikan permohonan maaf Tidak nobis Assalamualaikum warahmatullahi wabafu Assalamualaikum warahmatullahi wabafu Assalamualaikum warahmatullahi wabafu Segala hukum masyarakat Kancangan dikit boleh sih Lalu selesai masalah Karena apas berkah Jawa rakyatnya Sama masih diberikan kekuatan Dan kesempatan Untuk datang bergabung dengan masyarakat luas Untuk menempatkan permohonan maaf jalan-jalan Setelah sebuah hari, sempat menemui Karena takut yang tahu Tiga kali sepuluh hari Tiga kali harus bagaimana Menghadapi biayaan dan kajian yang saya terima Hari ini, saya Atas nama Oklin Akhirnya mencoba memberangkan ini Untuk panggung dan menyatakan permohonan maaf Kepada seluruh lapisan masyarakat Atas video saya yang telah menimbulkan keberdekaan Dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat Di Indonesia, akhir-akhir Sebagai seorang musliman Dari hati saya yang paling dalam Tidak ada sepuluh di atas untuk merendahkan Atau melecehkan agama Islam Umat muslim, iklan, dan akhbar Serta seluruh perempuan di Indonesia Sejak kecil, ibu saya sudah telah Melanjarkan hati agama Islam Dan seorang musliman yang baik dan selainan Saya juga telah dibiasakan Untuk-untuk taurah dan menggunakan hijab Sejak saya masih kemahiran Dan panjang sebelum saya Membuat konten Pada sosial dia melalui saya Saya mengatuhi Yang masyarakat ini Masih sering tangan di jatuh Dan saya misal sampai kegiatan saya Tersebut di jauh-jauh Tidak menjalannya kembali Alhamdulillah Tanpa dunia saya mensyukuri Dan menyadari Ini merupakan salah satu bentuk peringatan Dari Allah dan Allah Untuk saya Yang dapat kembali kejalannya Menjadikan usia yang lebih baik Sampai di jauh-jauh dari Sintasoli Menjadikan konteksi dalam Dari kondisi aku Terdipannya bagi saya Sama pun isyarakat Indonesia Dari kondisi aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ini artinya kami sangat kooperatif dan kami sudah sampaikan kepada Mbak Oklin, kami akan memenuhi semua panggilan dari kepolisian. Jadi memang sudah menjadi tanggung jawab kita selaku warga negara untuk taat kepada proses hukum. Oklin kalau boleh tahu alasannya kenapa membuat konten di latihan itu kenapa? Mungkin ada alasan tertentu kenapa bikin gitu? Ya sesuai dengan tadi pemeriksaan Oklin sudah menyampaikan bahwa memang konten itu dibuat untuk ya sekedar happy-happy saja, untuk lucu-lucuan saja. Tidak ada maksud untuk menghina agama tertentu. Bang kalau untuk sosok laki-lakinya itu hubungannya sama Oklin pacar atau teman Bang? Nah ini bisa dijawab. Orang make up ya? Berarti Oklin ini untuk pembuatan video atau konten sendiri memiliki tim ya? Nah ini juga sekalian kita ingin mengklarifikasi persoalan yang mungkin saat ini beredar di internet yang menyatakan bahwa Oklin tidak kapok dan segala macam ya. Oklin itu tidak disebarluaskan oleh Oklin sendiri, melainkan itu dipublish oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oklin sangat menyesali perbuatannya semenjak yang bersangkutan itu dilaporkan ke polisi dan kemudian sebelumnya juga sempat heboh di sosial media yang bersangkutan mengurung diri. Dan sudah menonaktifkan seluruh, seluruh akun media sosialnya baik TikTok maupun Instagram. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang seolah-olah menantang masyarakat pada umumnya itu bukan dari Oklin. Klarifikasi awal bukan Oklin Bang ya? Tidak, tidak. Yang sosial media Oklin itu sudah dinonaktifkan dari tanggal berapa? Dari 7 Agustus itu sudah nonaktif. Jadi mungkin ini juga sekalian untuk masyarakat yang sedang menonton. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan sudah terlanjur menfollow akun Oklin yang palsu, silakan diunfollow saja. Karena itu bukan dari Oklin. Oklin setelah ini kamu masih mau jadi konten kreator lagi atau sudah kapok sama sekali untuk menjadi konten kreator seperti sebelumnya? Dengan konten yang serupa lagi atau gimana Oklin? Tadi sudah dijawab untuk menjadi konten kreator yang lebih baik lagi. Berarti memang api lain cara untuk menghapus dan kembali akun media sosial. Ya. Kira-kira kapan? Saat ini memang belum ada komunikasi dan nanti lebih lanjutnya kami selaku kuasa hukum akan melakukan hal-hal yang terbaik. Demi penegakan hukum tentunya dan demi apa namanya kepastian hukum bagi si Oklin. Tapi untuk kontennya sendiri itu ada apa namanya kayak kemancing untuk di-endorse gak sih? Misalkan bapak Oklin punya followers yang banyak terus mengisi kontennya itu untuk bisa dapat endorse itu mungkin. Ya saat ini. Kami tidak tahu kalau yang saat ini kami tidak tahu maksud dan tujuannya. Yang jelas sosial medianya Oklin itu sudah non-aktif untuk saat ini. Oklin pelajaran dari hal ini apa sih Oklin kalau boleh tahu sekarang tertunduk? Maksudnya sebetulnya kan kayak kita lihat berdiri tegak wajahnya sekalunya sekarang tertunduk. Thank you. Saya dalam pelajaran banyak jauh-jauh dari orang-orang yang sama. Jadi terima kasih Allah. Saya belajar banyak dari pasus ini. Saya ikut dalam tradisi ini. Maksud saya... Kalau tadi berapa pertanyaan ke dan di mendalamnya seputar apa aja mas tadi? Maksud saya si Bapak Oklin untuk membuat konten itu ada gak sih sosok yang menginspirasi? Mulai dikatakan Mbak siapa yang menjadi inspirasi sebagai wakil? Tadi berapa pertanyaan? Sama seputar apa? Tidak ada 26 pertanyaan. Seputar apa aja tadi dibahasnya? Seputar tentang siapa yang membuat dan kemana video ini disebar. Kalau Oklin mungkin udah banyak kegiatan yang Oklin terima apakah mental Oklin sendiri masih down? Kuat atau udah down? Berpengaruh ke psikologi masih ada yang ada yang berpengaruh. Pastinya ada yang berpengaruh. Oke. Seperti apa? Satu lagi ya pertanyaan terakhir. Apakah ini kapan? Tapi menanggurangi itu seperti apa? Kan berpengaruh ke psikologi ya? Apakah psikologi apakah ketemu setolong atau... Kalau saya lebih penting kalau selesai itu berpengaruh ke psikologi. Setelah ini proses umumnya gimana? Ya mungkin ada pemanggilan saksi-saksi. Ya kita doakan saja lah ya. Kapan ya Mbak? Kapan ya Mbak? Kami belum bisa mempastikan. Belum dijanjikan. Oklin terkait laporan dari Umi Pipi seperti apa? Mungkin sebentar. Ya sudah. Ya sudah.